Karena di Palu identitasnya itu dokar Dokar di Kota Palu sudah mulai berkurang Dan kalau kita biarkan itu mungkin akan punah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Sarabah Channel Sarabah Durang Mana Sarabahnya ini? Sarabahnya mana? Tidak ada Sarabah sekarang Karim Kenapa? Itu buat suasana berbeda Kan kemarin kan kita sudah podcast di suasana yang berbeda Sekarang minumannya yang berbeda Mana itu minuman? Ini apa? Ini minuman dari Kedai Circle Apa itu Kedai Circle? Kedai Circle itu baru buka Kak Arief Oh dimana? Di Jalan Hasan Udin Terus kenapa harus kita nongkrong di Kedai Circle? Eh ada tagline di Kedai Circle kan? Tau tahu? Apa? Ngopil lah dengan Circle-mu Jati-jati Ini Kak Arief Ini Kedai Circle asik sekali tempatnya Kenapa? Sudah tempatnya strategis Berada di tengah-tengah kota Palu Betulan Oh iya Yang depan Mama Jena itu? Iya Oh iya Enak memang nongkrong disitu Enak memang Fasilitas tamannya bagus untuk ruang ekspresi komunitas Oh siapa dulu dong wali kotanya? Betul Iya Taman wali kotanya Bikin jangan gak salah Tapi dimanfaatkan oleh anak-anak muda Untuk tempat nongkrong Nyori enak disitu Jadi jangan lupa Nongkrong di Ngopil di Kedai Circle Kedai Circle? Ngopil di Kedai Circle Ngopil dengan Circle Bu Ini ada rasa Passion tea Passion tea? Iya Karev coba dulu Passion tea Coba coba Eh silahkan diwilat juga Dikocok dulu Jangan tidak dikocok Coba dia Menyatu Menyatu Yang terlalu lama dikecual lo Masti ya Karena memang lebih enak Terasa passion tea Kenapa? Dibandingkan rasa penanti Masuk 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 yaitu bertajub, sekalanya kelurahan tapi bisa dinikmati oleh semua orang kota Palu namanya event itu adalah Ngata Topodoka nah di depan kita ini sudah ada kedua fanitia dari festival Ngata Topodoka apa kabar nih ke anda berdua? Alhamdulillah selamat datang, kabar baik jauh sepaskan sekali kita baca ini, anda lanjutkan anda lanjutkan gosok kita baca ini cuma yang setengah mati, editor kurang tiba bikin translate nya iya, translate nya nanti yang susah terus sebelum kita bertanya tentang apa itu festival Ngata Topodoka dan lain-lain kita mau kenalan dulu nih, sebelah sini ada siapa sebelah sini ada siapa baik, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam di Sarabay Channel sudah diundang di Sarabay Channel sangat bangga sekali tentunya bisa duduk di kursi ini dan di apa namanya di depannya Dinda Berdoa ini siap, siap belum apa-apa sih baik, baik saya Azwar Ana selaku ketua fanitia dan di sebelah saya silahkan saya Mukmin wakil ketua fanitia dan juga ketua Karangtaruna di Kelurahan Talupi ketua Karangtaruna luar biasa salam Aditya Karya Mahatwayoda masalah yang dikasih apa tadi Kak? Mukmin kenapa? Ancolunnya Anis Muhaimi semoga kedepannya begitu saya gini karena semua doa itu pasti diambilkan luar biasa dia punya maso-maso maso-maso kita harus tetap menjaga perawannya tidak kita harus tetap menjaga perawan Prabowo Gibran belum apa-apa sudah jam ini kita langsung saja dengan narasumber kita berdua ini siap saya tidak tahu siapa yang akan menjelaskan jelaskan dulu apa sebenarnya Ngata Topodoka ini saya dulu berangkal ya jadi begini kita kenapa kita ambil nama festivalnya Ngata Topodoka sebenarnya ini kegelisahan dari kami anak-anak muda yang ada di puluran Palupi gelisah Ngata Topodoka ini kita ambil sebagai tema atau ikon dalam penggiatan ini kenapa? karena di Palupi itu identitasnya itu dokar identitasnya Palupi itu dokar bukan perumahan nih? bukan jadi di tahun 80-an 90-an sampai awal 2000-an primadona transportasi kota Palupi itu adalah dokar dan pabriknya itu ada di Palupi jadi bukan mengklaim bahwa dokar yang beroperasi di kota Palupi itu semua dari Palupi tidak tapi kebanyakan itu sekitar 75% itu produksinya ada di Palupi Oh oke makanya namanya gak tetap bodoh terus apa korelasinya dengan kegiatan ini bisa dijelaskan choice Bawak sih korelasi dari kegiatan ini apa Kesina vergahnya dengan masyarakat petakat Oke terus pemerintah Oke dan juga mungkin wakil-wakil rakyat yang ada di Oke kenapa harus ngata Toko doka namanya kegiatan ini ngata Toko doka kita ambil karena untuk lingkup Kota Palu kami mengambil itu karena melihat keadaan dokar di Kota Palu sudah mulai berkurang berkurang dan kalau kita biarkan itu mungkin akan punah Oh jadi menjaga barangin jasa ya betul sekali jadi generasi kita kedepan itu cuma tahunya dokar tapi tidak pernah berpunai dokar nanti Oh iya kita jaga makanya mulai dengan event ini Insya Allah kedepannya kita akan tetap apa namanya melestarikan dokar tadi Oh iya kita merangsang minat masyarakat kemudian pemerintah dan mungkin itu tadi saya katakan eh wakil-wakil rakyat rakyat kita Oke untuk tetap memperhatikan perhatikan dokter ini dokter itu Oh iya sudah mulai kurang sih kalau di pasar di pasar tua sudah tidak pernah kalau pernah 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 saya SP dijemput-jemput dokar karena teman-teman banyak di pasar tua kan Iya jadi kalau ambil batang jagung itu kan dikong saya bercerita masnya SMB batang jagung kan di-impres kan jadi ampas tahu itu di belakangnya ini atam iya jadi saya numpang sampai ke rumah ya teman-teman bodohkan semualah berarti begitu kita dulu kalau sekarang kita jangan sampai dokter ini punah 10 tahun atau 20 tahun ke depan anak-anaknya kita itu bisa merasakan bahwa dokter ini masih ada di Kota Palu bahkan dulu saya ingat setiap malam minggu meskipun saya tidak tahu legal atau ilegalnya ada nomor dokter iya betul di istana-istana dari istana Venus Lampu Merah iya yang paling laju itu peluncur namanya dari Kampung Baru oh begitu kalau masa-masa itu peluncur Mr.Bugger ada Mr.Bugger terbundaran betul narkoba ada juga itu iya sekarang narkobanya sudah ada nama kudanya tapi narkobanya yang merajelela yang merajelela ini sebenarnya dalam rangka apa ini sampai mau bikin kegiatan ngatat atau bodoh ke dalam rangka apakah berikut kelurahan Pak Lupi atau apa nah itu tadi berangkat dari kegelisahan kami oh kegelisahan tadi maksudnya begini di Pak Lupi itu kan salah satu kelurahan yang penduduknya banyak saat ini itu sudah ada 10.000 penduduk yang ada 10.000 di Indonesia berapa kursi itu kalau di anak-anak kita kan sudah mampu kisah tidak politik ya kira-kira tiga kursi lah tetap juga kan musim nyanyikan musimnya betar-betar tidak luput akhirnya lulus 10.000 Pak Lupi kan dulu pembuat dokar sekarang pemilih gokar oh Border ini luar biasa ini luar biasa ini luar biasa ini luar biasa ya Koti ada pertanyaan Fidi kalau ini dati tadi dah jendong penuh saya membuat ya tolong kau bertanya kemeriksa oke 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 saya lanjut itu tadi oh iya oh iya silahkan kegelisannya kita orang ini ada beberapa anak muda termasuk ketua teruntung karena di kelurahan lain, itu sudah ada Kampung Baru, Manduranya, Tangga Banggonya, Pengau dengan Kalopanya, donggalakodi dengan remeh gula, bula dongga, besusu dengan apa kemarin itu? Pandapanya, kenapa Pak Lopi tidak? Berarti ini tidak ada unsur iri nih kan? Sebenarnya itu, ada kegelisahan tadi, kenapa yang lain bisa, kita di Pak Lopi tidak bisa, dengan mayoritas anak mudanya itu yang saya pikir mereka kreatif semua, dan di atas rata-rata IQ-nya, bukan Bapak Tenda orang Pak Lopi ini, tidak. Boleh juga kita mau ke testing Gampang Baru. Di Pak Lopi itu lengkap, mau dibilang artisnya ada, MC-nya ada, semua ada. Wali kota kalah juga di Pak Lopi. Pak Hidari, mau kita kasih. Pak Hidari bukan Taman juga? Iya, dia dari Pak Lopi. Oh, maksudnya dari Pak Lopi? Taman-taman dari Kari. 10 ribu warga Pak Lopi, kalah juga anton. Terus, apa lagi tadi? Ada Ketua Dewan-nya di sana. Ketua Dewan apa itu? Ketua Dewan Kota. Oh, DPR? Iya. Oh, Pak Armin. Iya kan? Mau caleg-caleg provinsi, kencaleg apa? Anggota-anggota Dewan Provinsi itu ada semua kota, banyak di sana. Jadi lengkap. Kenapa kita tidak pergunakan kekuatan ini untuk membuat kegiatan yang sama yang mungkin identitasnya kita itu kita angkat. Beda dengan tempat-tempat atau keluruan-keluruan lain. Jadi yang kami buat ini betul-betul bukan cuma ikon-nya saja, tapi dokar itu beroperasi di kegiatan ini. Ada sejarahnya? Iya. Oh, iya. Jadi Pak Lopi. Jadi bukan cuma, maksudnya mandura atau misalnya begini. Bukanlah kesinggung ini. Lioto. Anda kesinggung ya? Bisa festival mandura, tapi yang dikegiatan itu lebih ke acara-acara seremoni saja. Tapi kalau ini kita tidak. Ada manduranya. Berarti nanti ada dokarnya juga di sana? Oh, pasti. 20 dokar yang beroperasi di sana. Oh, iya, iya. Tunggu dulu. Kampung Baruver, sorry ya. Kampung Baruver kan Lebaran Mandura. Lebaran Mandura itu gratis Mandura. Tunggu. Apakah ngata tempat-tempat gratis dokar? Tidak. 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 Tidak, itu gratis dokarnya. Tapi dokar itu lebih kita berdayakan di festival ini. Tidak. Itu, pemberdayaan dari kusir-kusir dokar tadi. Karena dokar ini sudah mulai punah Dan kebetulan penumpang-penumpang dokar ini Sudah menurun drastis Makanya kita lewat event ini Kita coba membangun pemberdayaan Untuk kusir dokar tadi Berarti ini berangkat juga dari kepedulian Teman-teman di Pak Lupi Peduli terhadap kusir-kusir dokar Yang masih menggantungkan harapan hidupnya Di dokar ini Masuk Silahkan Bini, bertanya Jangan hanya cuma minum kaya Sinti Berarti ini kegiatan pertama, Kak Ini sebenarnya sudah kegiatan kedua Karena sebelum kelurahan-kelurahan lain bikin Pak Lupi sudah bikin duluan Ini kan lo pindah sombong sekali Ada semua memang di Pak Lupi Cuma satu yang tidak ada di Pak Lupi Sarabat Channel Sarabat Channel itu cuma miliknya Kampung Barat Kalau itu agak tangan gitu Di nama saya kok terlalu mengecilkan Sarabat Channel jadi Kampung Barat Oh tidak boleh, apa boleh? Ya maksudnya ala jadinya di Kampung Barat Tapi untuk masyarakat sekitar semuanya Sultan Sultan Sudah tinggi jam terbangnya ya Dari mana kita kasih tau dulu? Dari Bank Camp Makanya saya itu merasa sangat bangga ketika duduk disini Dan di depan saya ada dua orang host ini Oh memang harus Saya itu pengagum barat termasuk salah satu subscribernya Apa namanya Sarabat Channel Jadi semua Termasuk subscriber apa namanya Dia masih tanya aja apa namanya Agak meragukan bisa kira-kira Bisa di cek dulu Kalau memang tak subscribe nanti dapat giveaway Wih Hai Bawa jadi paman produsen Lanjutkan pertanyaan Junda Oke oke Ini yang buat ini memang pemuda-pemuda Di dasari dari Mungkin dari Karang Taruna atau dari Risma Oh inisiatur awal Iya inisiatur awalnya Oke 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 Dari apa? Boleh saya kenal kita tuh lagi inisiatur? Jangan saya terus Inisiatur awal ini Berawal dari tiga orang Oke Ada beberapa sebenarnya itu Karena dari tiga orang yang bergerak Akhirnya melebat Oke Dari ketua Disebutkan nama-nama yang ketua itu Azwar Azwar Anas Ini bisa lihat foto yang tiada Kemudian ada teman saya lagi Mizan Muhammad Mizan Oke Dan saya sendiri Ketua Karang Taruna Oke Kalau Mizan ini dia adalah ketua forum Pemuda Membangun Ngata Pemuda Membangun Ngata Itu mitra kerjanya Karang Taruna Di Palupi Oke Kemudian dari Azwar ini adalah Kesenian Oke Beliau adalah Apa? Seniman Ya Beliau juga Wartawan Oh iya Wartawan Oh iya Kita paku bongkar saja Nah mulai dari situ kita Karena waktu itu Dari Sekretaris Karang Taruna Teman juga Eh Sudah mendesak Kami Min Kegiatan Pengahu sudah ada Masa Pak Lupi belum ada Oh dikasih panas Saya belum Belum panas Kemudian ada Belum panas Ada teman juga satu Alumni Di sekolah Karena orang Pak Lupi juga Dia tanya Bagaimana nih Pak Lupi Belum bergerak apa-apa Begin 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 Kemudian ada teman-teman juga Di lingkungan BTN Palupi Karang Tarun yang diserang Waktu itu Sudah Saya pada itu Pulang dulu ke kampung Oh pulang kampung Iya Bersi Padahal saya ini sudah tidak mau rokok Saya beri itu rokok dua bungkus Saya isap duduk di kondo Rokok apa Ternyata Suri ya tidak Ya jelas bukan bahasa bahasa Apa Apa Dua bungkus Rokok Iya muncul itu ide Pertama itu Iya kenapa bukan dong karya kita angkat ini Oke Iya Ini sudah Bercerita bukan lingkup Palupi lagi Tapi kota Palu Kota Palu Karena kendaraan Tradisional kita Parasati itu Parasati itu Apa yang akan di anugkan disana Apakah mungkin cuma satu hari Atau bagaimana konsepnya Sama sih bertanya-tanya Tapi semangat ini sudah muncul Oh iya Pulang Sementara di mobil Parasati itu sudah senang Tapi Ini masuk terus Apa Rokok Rokok Iya kan Kasih jelas ini Atau Rokokok Apa Kecapatannya bahaya kan Ya Nah kemudian Pulang Setelah Itu saya Baru dua hari di rumah Menelponlah si Mizani ini Oke Oh Pak Ketua Dia Sampai ke nunuknya Apa kita ini begini Karena dengar Semua Kelurahan sudah Bikin Bikin Saya bilang tunggu disitu Saya kesitu Ketemu lah sama si Azwar tadi Oke Azwar sudah kasih konsep Ini Bukan saya sembunyikan Sama si pendam Silahkan bicara dulu Apa Apa Kita bikin Oh iya 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 Kemudian saya keluarkan ini Ide Bagaimana kalau kita Buat seperti ini 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 Kemudian mereka sudah Akhirnya program apa Yang mereka Ungkapan tadi Itu dengan sendiri bergeser Oh bergeser Ada sebagian menyambung, ada sebagian bergeser Ini yang kita Alhamdulillah terjadilah Satu Kesepakatan Kami bertiga Bertiga temui Lurah Palupi waktu itu Temui terus Lurah Palupi Karang Taruna Fasilitasi pertemuan Undang semua organisasi pemuda yang ada Di Lurah Palupi, semua masyarakat Kita paparkan Kemudian kami paparkan Waktu itu Toko-toko masyarakat di Kelurah Palupi kaget Padahal pemikiran kami itu Kegiatan biasa-biasa saja Ternyata mereka berpikir ini luar biasa Dari situ muncul lagi semangat Untuk kami semua panitia Kemudian sudah bergabung Teman-teman semua yang ada di Organisasi-organisasi yang di Palupi Terjadilah Kesepakatan bersama lagi Membentuk panitia terus jalan Alhamdulillah sampai saat ini Kami sudah laksanakan Oke Sebentar lagi Iya Oke Terus Kegiatannya nanti apa saja Kak? Kegiatannya Silahkan Oke Kegiatannya itu Mulai dari awal ya Tari Kolosal itu pertama Yang kedua Tunggu tunggu Tari Kolosal ini apa? Seko tau? Tidak Nah itu lah Makanya dijelaskan emang Oh langsung dijelaskan Tari Kolosal ini Dia menganggap tentang Tari Nusantara Jadi ada beberapa gabungan Tari yang ada di Nusantara Itu digabung jadi satu Oh iya Paham Paham? Paham Itu namanya Tidak Jadi ada beberapa tarian Yang ada di Nusantara Digabung jadi satu Kayak Aceh Tari Iya Kayak gitu Itu konsep tari kolosal Tapi Yang kami buat ini Ada tari-tari sendiri Ada gerakan-gerakan sendiri Yang berhubungan dengan Identitas dokar tadi Oh iya Kebetulan penarinya Teman saya Saya sebutkan namanya Anas Noeda Itu Anas Baliri juga Yang dikenal sebagai Tari Seniman tari di kota Palu Dia sebagai Pencipta tarinya Oh Saya juga Dia ikut nari juga Iya Ikut nari juga Anas Noeda Anas Noeda Kalau ketemu Pasti tau itu orangnya Saya kalau Anas Memang Noeda Kecuali Anis Baswedan Lanjut Masuk Terus Setelah tari kolosal Kita ada Apa namanya Hatam Quran Masal Hatam Quran Masal Berarti banyak Keluran orang di Palu Yang belum Hatam Tidak Bukan seperti itu Ini di jasa Hatam Quran Masal Itu maksudnya Kita peruntukan Untuk anak-anak Karena yang kita angkat Ini kan Ada budayanya Terus ada juga Religinya Si R-nya Juga Mirip Kampung Baru Versi Oke nanti Oke oke Tapi nanti ada perbedaannya Benar-benar pasti akan mencolok Salih Setelah Apa namanya Hatam Quran Masal Disitu Setelah anak-anak di Hatam Di masjid Nanti akan ada Pawai Dokarnya Jadi Yang diarak ini adalah Anak-anak setelah di Hatam Tadi akan diarak Keliling Nedokar Nedokar Keliling Palupi Ada rute-rute Yang sudah kami sediakan Untuk Karnaval ini Pawai Dokar itu Jadi 20 dokar ini Yang karnaval di Palupi tadi Oke Berarti nanti jalan di Palupi Ditutup kah? Tidak Tidak ditutup Tetap seperti biasa Tetap seperti biasa Kita ada jalur-jalur sendiri Soalnya kan Palupi Kalau sore macet Iya Iya betul Saking rame-nya Palupi Saking rame-nya Palupi 10 ribu Pemili 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 Oke Setelah Pak Wenokar Pak Wenokar Ada notuturanya Notuturanya apa? Notuturanya itu Maksudnya bercerita tentang Sejarah Kelurahan Palupi Bercerita Tapi dia Dikemas Dengan Apa namanya Puisi Ada musik Oh Iya Jadi Jadi bukan dialog Bukan dialog Tapi bercerita Bagaimana Karena Di Apa namanya Di suku Kaili ini Ketika menceritakan sejarah Karena sejarahnya kita kan tidak ditulis Betul Diceritakan Seperti itu nanti Kenapa kita adakan notutura Karena Sejarahnya Palupi akan diceritakan Lewat penuturan tadi Makanya namanya notutura Siapa nanti yang bercerita itu Kak? Kebetulan Beliau adalah Salah satu pelaku seni Yang ada di Kota Palu Dan beliau juga adalah Orang Palupi Pak RT Yang di kelurahan Palupi Namanya Ervan Baharan Pendiman Baharan Pendiman Beliau nanti akan Notutura Notutura Setelah notutura Ada penampilan band-band lokal Kota Palu Terus Sanggar-sanggar seni Yang ada di Kota Palu Oke Nah itu Untuk hiburannya Oke Terus Apa lagi Diskusi publik Diskusi publik Diskusi publik Maksudnya diskusi publik apa? Diskusi publik ini Kami angkat tema yaitu Menjaga kearifan lokal di tengah-tengah modernisasi Oh iya Nanti itu Apa namanya? Narasumber Narasumbernya Kami sebutkan boleh ya? Boleh dong Oke Jadi ini bukan Apa menyebutkan salah satu kandidat Tidak Tapi Ada Pak Hidayat Lama Karate Oh Hidayat Lama Karate Terus Dia sebagai Ketua PMI Mesti kita juga ya Terus Ada Pak Doktor Sanghaji Nur Sanghaji Oh dosen Berkadi Terus ada Pak Doktor Iskandar Dia salah satu Tokot Masyarakat di Kularan Palupi Yang tahu tentang sejarah Palupi Terus yang Ini masih Apa namanya 50-50 Tapi kan belum sebutkan namanya Karena Terkait kontribusi Jadi Kami belum sebutkan namanya Iya kan Oh berarti sampai saat ini Belum terkonfirmasi Belum terkonfirmasi Tapi insya Allah Udah-udah besok secepat Iya Besok itu Belum mau kontribusi Sampai dengan malam ini Karena tidak disebutkan Namanya di sana Jena Oke Oke Nah setelah diskusi publik tadi Tapi moderatornya Soalnya tidak itu? Moderatornya Soalnya Rinduan Laki Kalau kita bisa juga Iya Sebenarnya Terus yang jadi pesertanya itu Adalah komunitas-komunitas Yang ada di Kota Palu Beberapa komunitas yang ada di Kota Palu Oh iya Slakers Itu kita undang semua Kedalam diskusi publik Terus Empat kampus yang ada di Kota Palu Juga kita undang Program-program siswa Oke Setelah diskusi publik ada jalan santainya Ada juga jalan santainya Ada dong Umroh juga enggak ini Ini kan ada jalan santainya Kan baru-baru ini kan ada jalan santainya Hadainya umroh Ini deh haji tapi bagi emang Untuk hadiah insyaallah nanti ketika di jalan santainya tidak mengecewakan Oh berarti ada kupon-kuponnya juga Ada 10 ribu kupon loh Eh iya 10 ribu kupon 10 ribu Menyesuaikan dengan jumlah warga Pak Lufi Iya Berarti yang ikut jalan santainya hanya warga Pak Lufi Oh iya iya Di luar, di luar dari maka Karena kan kita baku tetangga kan Iya PT yang tinggi aja Oh sudah jauh Sudah mungkin kutapan kok lindang Hahaha Nah terus ada yang paling apa namanya Menarik Menarik disini Iya Ada makan gratis utadada dan ketupatnya Makan gratis setiap hari? Sudah hanya satu hari Itu kalau tiap hari Sauban sama aku karyf jadi ayu Apa ayu? Aku yukul Hahaha Ada itu makan gratisnya utadada dan ketupatnya itu di hari Jumat Hari Jumat Hari Jumat Jam? Jam? Jam berapa? Jam 1 ya? Iya pada Jumat Pada Jumat Sampai jam sebelum asal Iya jam 3 Sampai asal Bagaimana nanti sistem pembagiannya itu kan Kan berkuah gitu Iya karena tidak Dari pengalaman Kemarin kan ada juga yang pakai yang gratis gitu Pak perebut orang Iya Pak perebut apalagi namanya gratis Sampai dia mau makan Betul Jadi Sistem yang kalian pakai ini Ini berbeda dengan di tempat-tempat lain Ini perbedaannya di tempat lain Kalau makan gratis Tau Masih ingin kamu baru fair lagi Gitu Bukan kamu baru fair yang barusan Yang mana? Oh iya wak Yang ada makan gratisnya juga Saya mau gilmat Iya saya tahu Iya saya tahu Saya tahu Saya tahu Saya tahu Tapi kok ini kamu baru fair Masih ada saya Kalau nanti ada bk banyak kita Kalau gak bumbar Itu orang gak harapnya Ada saya Saya mungkin gak bumbar Jadi saya mau maafkan Tapi ada tanda Sampai Eh Jadi konsepnya kita itu Kita ada kupon Sekitar 2 ribu kupon 2 ribu kupon Kupon kita buat Untuk makan gratis Itu ada warna-warnanya Jadi supaya orang tidak Apa namanya Tidak Nah jombe kalau orang kayaknya bilang Oh ada warna-warnanya Iya ada warna-warnanya Sesuai dengan KTA aja tidak 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 Jadi siapa yang tidak Tapi kok itu akan dibagikan nanti Kupon itu Satu orang satu Jadi Yang dapat kupon itu Nanti akan beda Dia punya tempat Penyajian Begitu Oke Maksudnya apa arti warna-warnanya Maksudnya saya kan Dapat warna kuning Ini dapat warna biru Supaya tidak terdobol Oke Jadi supaya orang itu Dan tidak berdesakan Dan tidak berdesakan Oh jadi ada pos-posnya Untuk warna kuning Ini warna biru sih Iya Seperti itu Tapi kan kalau orang-orang itu 10 ribu warga kan Kenapa 2 ribu Kenapa 2 ribu 8 ribunya Kritikan ini Kritikan ini Iya Iya Pertanyaan itu saya jawab Iya Iya Belum ada donatur yang kasih 12-10 ribu Siapa tau dekat-dekat ini Ada kita Sesuai Iya Jadi kau harus ingat juga Dinda Itu 10 ribu dipeluhi Tidak semua sejahtera Jangan juga kau maksudnya Kau penuh 10 ribu 10 ribu itu per kontribusi Tidak Itu salah juga kok ini Lanjut lanjut kan Terus ada item satu kegiatan lagi Yang ini terbuka untuk Masyarakat Kota Palu Dan sekitarnya Pasar Murah Pasar Murah Itu ada Pasar Murah Kita adakan juga disitu Pasar Murah Iya Oh jual apa saja Soalnya ini kan Hampir mirip dengan Program-program yang Iya Betulnya yang fasilitasi kita Ini adalah Dinas Perindustri dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Oh iya Bapak Richard Oh iya Richard Jambola Keren Keren Dia yang fasilitasi Pasar Murahnya kita Untuk penjualan sembako Dan segala macam Isinya itu Mereka yang atur Oh oke Berarti kegiatannya ini Berapa hari nanti kan Untuk Pasar Murah 2 hari Mulai dari hari Jumat Sampai hari Sabtu Tapi kegiatan ini Mulai hari Kamis Sampai dengan hari Sabtu Oh Berarti 3 hari 3 hari Nanti siapa yang buka acaranya Yang buka acaranya Perwakilan dari Pemerintah Kota Insya Allah Kalau Pak Wali Ada Waktu Beliau akan kita undang Eh loh kenapa kita Bapak Beliau akan kita undang Tidak saya senyum Oh iya Balihat dirimu senyum Senyum itu kan ibadah Iya kan Mas Pak Wali tiada waktu Adalah Pak Astila Iya kan Beliau kan kita tahu adalah Apa namanya Dengan kesibukan beliau Mudah-mudahan itu Makanya kami berdoa Mudah-mudahan Pak Wali Meluangkan waktunya Untuk membuka Acara kami Kalaupun tidak Kami sudah Apa namanya Minta perwakilan Minta perwakilan Pemko Dibukanya berapa kan Itu pembukaannya setengah 4 Setengah 4 Biasanya orang main bola Tapi siapa tahu Ada waktu kan Insya Allah Soalnya jam-jam main bola itu kan Kalau malam mungkin Jadi kalau Pembukaan sore Mudah-mudahan Bisa dibuka oleh Pak Wali Kota Oh iya betul Jam-jam an ya Jam-jamnya orang main bola Saya baru ingat Tapi kan nanti kegiatannya Ada undang artis Ada Itu yang saya sebut Nanti di Malam penutupan Itu ada artis Ibu kota Oh bisa disebutnya namanya belum eh Semua Semua yang disebut Itu kan artis ibu kota Misalnya Bangga ibu kotanya Latluk Itu kan ibu kota juga Maksudnya ibu kota apa ini Ibu kota negara berarti Ibu kota negara berarti Ibu kota negara berarti Oh iya Tapi asalnya dari Sulawesi juga Kita sebut sudah Siapa Namanya Vildan Insya Allah Vildan Vildan The Academy Vildan Vildan Yang mana coi Nanti siasin di Google Oke Vildan Yang tinggi suaranya Yang tinggi suaranya itu bukan? Iya Yang dengan gitar itu Yang multitalenta Yang multitalenta Oh iya Dan yang fasilitasi ini kami berterima kasih banyak Kepada Bapak Anwar Hafid yang sudah memfasilitasi Oh iya Oh iya Apa namanya artis di penutupan ini Oh iya Mereka artis ini Panwar Hafid itu Vicky Salamur dan dia Iya Iya Kepala yang kena? Seperti KDI Wih kamu hafal ya? Saya hafal Jangan-jangan kamu salah satu penertiannya kemari Tidak Karena cuma itu artis yang dia datang dengan biasanya Hehehe Tapi Panwar Hafid itu memang terbuka kalau acara-acara begitu Iya Keren 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 Terus sponsor-sponsor selain Panwar Hafid ada siapa lagi Siapa tau mau sebut Iya Iya Nanti kita cut cut Anwar Hafid kita kasih masuk Hehehe Lanjut Jadi kami sangat berterima kasih Berterima kasih Oh iya Itu Oke 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 Lanjut lagi Jadi kami sangat berterima kasih banyak kepada donatur-donatur Karena ini kebetulan tahun politik Maka kami akan dengan hormat menyebutkan nama-nama yang sudah memberikan donatur kepada kami Oh iya Artinya kami tidak apa namanya Memilih siapa yang akan kami sebut tidak Tapi kalau bisa kami sebutkan semua Supaya tidak ada yang kecewa Tidak ada yang kecil hatinya Kepada Pak Iroon Lepata Kepada Pak Iroon Lepata Oh Ropat mau Ya Cepat Hehehe 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 Siapa lagi Pak Wakil Ketua, coba yang kamu ingat Saya ingat Biasanya Pak Ipul itu Biasanya ada yang bilang, kita ingat Pak Ipul Memora Biasanya begitu Ketua DPRD Kota Palu Oh Pak Armin Terus Pak Sucipto Pak Ibu Reni Ibu Reni Sering pprogramkan Pak Norhabit sekarang ini Cocok Saya suka menyanyi sama-sama Terus Ada juga Solain Ammar Oh, Solain Ammar Paling murah Saya waktu diartik bikin Solain Ammar Masyuk mati Covid lalu Cuma di Solain Ammar Saya... Setiap pula saya, saya tempat ask wellness saya habis semua di PPU, habis tanya Mat habis semua di Mat lagi diberi Baikli ini Solaian Amar banyak penontonnya kami pas kami sebut Satu Satina iya tidak Solaian Amar, kan dia Solaian Amar ada 2 kan Solaian Amar 3, 3, 4, 4 sekarang 2, 2, 2, 2 saya tahu dia cuma 2, saya tahu dia 2 di Pak Lupi lah, yang kita orang tahu kan orang Pak Lupi, kita orang tahu itu empat Solaian oh iya, di Dolo juga bukan sih di Dolo ada di depan pesantren betul, Dolo ada Komuninan, Komuninan stop stop, Solaian Amar lanjut lanjut jadi Solaian Amar lanjut lanjut Solaian Amar, siapa lagi? terus tadi kontribusi untuk makan gratis tadi itu ada ibu ibu majelis talim iya, majelis komunikasi majelis talim Keluaran Pak Lupi itu ada 10 majelis talim yang buat kontribusi dalam makan gratis makan gratis untuk ibu Kunchoro terima kasih banyak ibu Kunchoro ini bukti ada Sony Dwi nya ya kalau Sony Dwi Kunchoro, aku main bulu tangki kemudian ada Bapak Heider ya Heider di atas Juga Bapak Longki Pak Longki Pak Longki Pak Longki Pak Longki Pak Longki Pak Ardi Anca Lama Karate Pak Anca itu satu jangan lupa Pak Ikshak Baksirkan dan Iqbal Baksirkan teman Mba Ishak teman Mba Ishak Ikshak Baksirkan bisa tiba kampanye nih tapi emang Mba Ishak itu Iqbal Baksirkan dia belum mengenai kenapa Baik sekali Ishak Baksirkan sebetul ada jenek jenek iya 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 kalau untuk perusahaan-perusahaan indah di dari dari namang orang terus ini bahkan sholat namang orang sebetul ada circle oh iya iya sama satu lagi yang paling kami berterima kasih banyak masyarakat Pak Luki masyarakat Pak Luki dukungan dari mereka dukungan moralnya terus donatornya mereka kan sebagai donator juga semua masyarakat Pak Luki oh keren keren diwajibkan keren keren jadi 40 RT yang ada di kelurahan Pak Luki itu menyumbang semua kegiatan ini tapi itu yang kebakaran di Pak Luki sepupuk gitu kan kalau bisa dibantu juga oh Osin iya itu oh kenapa jadi Pak Luki iya itu sepupuk itu iya betul sepupuk karena itu kemarin Osin juga ikut baca cerita lagi persen ini dengan Kang dia dapat juara oh iya iya saya punya sepupuk iya saya punya sepupuk iya saya punya sepupuk kemudian jangan lupa dengan tokoh masyarakat keluarga Pak Luki yaitu Bapak Kamil Badrun iya oh Pak Kamil Badrun iya orang Pak Luki kenapa dia mendukung segala kegiatan karena beliau pernah menjadi kusir dokar oh pernah dalam biografi itu beliau pernah menjadi seorang kusir dokar dan yang dibawah itu bukan dokar sendiri dokarnya orang berarti dia cuma supir iya kayak supir iya usir tapi bukan pemilik dokar iya Bapak Kamil Badrun soalnya saingan podcast ha 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 kamer 68 senior iya senior apa lah yang kita ingin tapi kalau perusahaan-perusahaan kayak Yamaha, Honda, dan lain-lain itu Alhamdulillah belum ada nolak iya kan gak mungkin serius oh yang ada yang sama satu sosro 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 terus ada grepe grepe gabungan remaja arab bukan-bukan grepe lah ya kan terus alternative advertising oh iya tau-tau-tau oke sarba channel nanti masuk juga sarba channel nanti masuk juga kan iya pastinya aku pasti dari tadi anak sepanji di sepanji saya baru mau sebut terakhir dirimu sudah singgung padahal itu tadi apa namanya eh eh gongnya disitu ya iya dirimu sudah langsung berarti kita nanti dapat kupon makan nutanada iya 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 semua keruruh iya iya bukan suatu warna ya warna kuning HDMI upside ini ini dan kan bermacam-macam warna kan tadi kuponnya Cuma kok sukanya warna? Warah kuning Oke lanjut Baksa Solo Warah kuning juga itu? Iya Tenda aja Mas Faiz ada juga? Soalnya kalau Baksa Solo-Baksomo biasa Mas Faiz tuh tidak Terus yang publikasikan juga kita di Lewat media radio Radio Alherat Oh Radio Alherat 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 Saya juga di sana Ada podcast nya Yang mereka yang Livestreaming nanti Padahal harapannya kita Saraba Besar sekali harapannya kita Saraba bisa live streaming Kita kembali laut ya Minta maapkah kita sudah tembus semua jalur Di helikopter Jadi kita akan bap podcast di helikopter Nadi kita punya bandara gitu Kalau pan selamirnya bilang Sama toko masyarakat kami Pak Ikhlas Kalbi, terima kasih banyak Atas dukungannya Pak Ikhlas Kalbi Supaya jelas ini kan Ada lagi yang mau disebutkan? Semua yang sudah berkontribusi Yang kami lupa namanya, kami mohon maaf Teman-teman panitia loh Siapa yang paling berkontribusi? Pokoknya semua warga masyarakat Tapi kalau bicara soal persiapan Ini kan Insya Allah ini tayang sebelum Pembukaan Jadi podcast ini akan tayang sebelum pembukaan Jadi persiapannya Sejauh ini Bagaimana? Persiapan apanya? Jadi tadi sudah mulai loading Itu tenda-tendan UMKM Oh sudah mulai? Besok itu rejink masuk dengan solsystem dan juga lighting Terus setelah itu Ada JR-nya nanti di hari Rabu Ada beberapa sanggar seni Salibo yang sembel Salibo? Oh, Salibo Julie di belanja Halo ke Julie Halo ke Julie Halo ke Julie Tadi Geradang Tadi Geradang Sanggar Seni Pinevali Terus ada Torelino Project Ada Sanggar Seni Kompos Terus Izzul Fiturin Tupi Izzul yang potis kemarin Adipas Hindoe Fiturin Idham Lapasire Idham Lapasire Terus ada M Files Siapa? M Files Nama bandnya M Files M Files Terus ada Demoska Demoska Ada Robel Ada Anu Munif Bahmit dan kawan-kawan DPR DPR Band Di Bawah Pohon Rindang Itu mengisi acara Dan ada Campur Sarinya juga Jawa Ada Reoknya juga nanti ada Campur Sari Oh Reok Tunggu kalau Jawa Campur Sari Oh bukan Koplo ya? Bukan Padahal Koplo lagi naik-naik ini Harusnya ada juga Siapa tau kan Siapa tau kan Siapa tau bisa di Ini kan sukanya Siapa tau bisa ada ini Siapa tau bisa ada KPK Permintaan Oke Terus Itu ada Kita lakukan tablik akbar dengan pikir akbar Oh itu di hari keberapa? Di hari Jumat insya Allah Hari Jumat insya Allah tablik akbar Kita sudah Untuk mengisi tablik akbar itu Itu Teman-teman Panitia sudah Sonding ke Habib Ali Oh Insya Allah Beliau siap Beliau yang akan mengisi tablik akbar itu Itu hari Jumat? Sebelum Jumat apa? Bada Jumat Setelah makan gratis tadi Bada Asar Sampung tablik akbar Berlangsung sudah tablik akbar Kita tidur orang itu Saya rasti Soalnya ini habis mengisi tablik akbar Kenapa tidak sebelum ya? Kenapa tidak sebelum Ada semangat Karena ada penampilan juga disitu Diisi dengan Teman-teman dari Majulis Nurul Hidayah Itu ada Hadra Ada Rabanah Terus ada Jepeng Oh Pastinya tidak Tidak akan mengantuk dorah Oh iya Jadi kalau kita bicara soal dokar tadi Setelah mereka Apa? Ini saya pertanyaan Setelah mereka Bawa pawai Anak-anak yang hatam itu Apakah dokar itu masih tetap tersedia Dari hari pertama sampai hari ketiga? Masih Berarti kita bisa naik dong? Bisa Itu akan beroperasi nanti Di kegiatan itu Jadi nanti Dari lokasi kegiatan Kan situ dokarnya parkir semua Tiga hari itu sampai malamnya juga Bayar? Ya pastinya Karena kita untuk pemberdayaan kusir kan? Iya Jangan tambah di tiang tanggung kan? Pemberi makanan kudakan Berarti kita Jalan di tenan-tenan bisa pakai dokar? Bisa Bisa Jadi nanti jalan-jalan lah kesan tuh Pokoknya Tapi sudah ada tarif ya maksudnya Sebaiknya kita punya ini Punya Itu tinggal konsultasi dengan kusir dokarnya Oh Karena mereka yang lebih tahu Biasanya kalau kita menang dokar itu Kalau ditukpal lupiah 10 ribu ya Sekali putar itu ya Sekali putar Ya tergantung kusirnya Kalau zaman dulu kalau masih kusir dokter itu Jauh dekat 300 rupiah Kalau dulu Kita tidak sama sekali sepertinya Minta mahluk Kalau saja tidak dapat 300 rupiah pak Jauh dekat 30 ribu Kalau sekarang Terus tahu Ya udah mungkin nanti kita Koordinasi kusirnya saja Itu kalau 300 rupiah sampai dengan hari ini Itu kudanya mengeluh Kudanya itu tidak makan batang jagung Maksudnya dengan harganya 300 Kita bisa di sana Vini Iya kan Supaya kita bisa memaksimalkan kusir-kusir dokter itu Supaya dapet masukan lah ya Iya Kita pasti usahakan kesana lah ya Vini Harus Oke silahkan Vini Ini kalau kita dikasih kupon kan Kenapa minta kupon? Berarti kita ini dapet kupon Kupon Jalan Santai Oh dapet juga gitu Apa semua kasih catat memang Jalan Santai Jalan Santai Iya Oke Sebenarnya Apa sebenarnya goal sebesar dari kegiatan ini? Apa tujuan akhirnya? Kan biasanya kegiatan begini Biasanya kegiatan begini Habis di seremonia Misal Contoh ini Sorry kalau saya agak kritik sedikit Siap Maaf Contoh Kita memberdayakan kusir-kusir dokar Lalu kemudian Hanya terjadi di 3 hari itu Setelah itu mereka ngambur lagi Soalnya ini agak serius ini Iya Oh tidak Kalau itu sudah kami pikirkan Program JK paling ini kami Berawal dari kegiatan ini Insya Allah Dan ini ada pemerintah-pemerintah terkait Yang mendengarkan Atau menonton nanti podcast ini Kami akan Apa namanya Membuat proposal Terus kami akan serahkan ke dinas terkait Insya Allah Di Pak Lupi ini Kami akan buat hal teh dokar Oke Buat hal teh dokar Terus nanti dokar itu Seperti di Jogja sudah Jadi bukan sebagai Sarana transportasi Tapi sudah sebagai Sarana transportasi dalam Wisata Wisata Oh iya 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 Oke Itu program jangka panjangnya kami Goals dari Kegiatan ini Iya Jadi karena Karena saya tidak tahu Apa yang salah ini Karena Apakah memang jalur-jalur ini Sudah tidak bisa lagi Dilewati oleh dokar Atau Memang ada peraturan-peraturan yang Dokar ini sudah bisa lagi beroperasi Jadi saya khawatirnya Setelah kegiatan Pak Lupi ini Atau Topo Dokar Dokar tetap begitu-begitu Tidak ada Tidak ada follow up nya lagi Tapi berarti dibikinkan proposal Dibikinkan proposal Kemudian diajukan kepada pemerintah Dan diajukan kepada pemerintah terkait Setelah itu Mereka buat hal teh-hal teh Kita akan buat rute nya Rute Iya Karena tidak boleh juga sembarang Karena perhitungan mungkin ya Kalau saya lihat dulu itu Perhitungan pemerintah kan Soalnya Buang Kotorannya itu Kotorannya itu Kotorannya itu yang bikin Dokar tidak boleh Dekoroperasi terlalu Nah nanti itu akan Apa namanya Di Apa istilahnya Sempat menjadi Terdebat Iya Ada Masyarakat juga yang Apa Meminta penjelasan terkait itu Bagaimana dengan kotorannya Bagaimana dengan ini Karena sudah tidak Apa Lingkungan kan Iya betul Masih kan Mengotori jalan raya Akhirnya Akhirnya Saya coba buka-buka Youtube Melihat Kereta Inggris Oh ternyata Modifikasi itu Apa Tempat Pemuangan Jadi Mungkin itu menjadi Ide kreatif juga mungkin Pemuda nanti ke depan Untuk membuat Satu modifikasi Iya Tapi kalau untuk Ngata Toboroka ini Bagaimana Apakah sudah dimodifikasi atau belum Belum Sementara kita masih pakai Yang lalu Desain yang lama Iya Desain yang lama Dan kami Eh Pesan kepada ini Kusir dokar nanti itu Pakai skop sampah dengan Siapkan sapu dengan skop sampah Siapa tahu Ada yang keluar dari situ Mereka siap bersihkan itu Oh jadi itu tanggung jawab Kusir dokar lagi Iya Bukan tanggung jawaban itu ya Ya mungkin kerjasamalah nanti disitu Kalau panitnya juga harus standby disitu Betul betul Soalnya kan kalau Biasanya kalau karung itu yang kita pakai Dian Kalau kita bicara dokar Vini dia pernah nih dokar ini Pernai Gimana? Dari pasar Laswani ke Cik Rauhasi Saya kira dari pasar Laswani ke pasar Birumar Minta maaf Saya akhirnya Biasanya kalau karung itu kan Tetap Bocor Bocor Ada lah yang terjecat Tidak enaknya ketika kita sedang Perwisata naik dokar Lalu kemudian Kan ini dokarnya juga kan tidak Ketika pakai pampers Jadi agak susah juga kan Iya Jadi ketika Kan ada kuliner Ya Tenan-tenan itu Sementara jalan dokar Lalu kemudian kotorannya jatuh Jatuh Mengganggu Iya Mengganggu yang kuliner tadi Itu harus dipikirkan sih menurut Bocor Iya Betul Terima kasih seram ya Masih akan terpikirkan Silahkan Bini Nah kak Harapannya untuk acara ini nanti Bagaimana? Ya harapan kami Tentunya yang pertama Insya Allah Kegiatan yang kami laksanakan itu akan sukses Dan booming Itu yang pertama Yang kedua Semua Apa namanya Yang berpartisipasi dalam Tenan-tenan OYMKM dan pameran Itu kan ada nanti Itu nanti Insya Allah Mereka punya Dagangan itu Dikegiatan kami Insya Allah laku semua Amin Amin Dan yang Selanjutnya Kepada teman-teman panitia Sampai saat ini Jangan sampai kendor semangat Tetap Tetap semangat Karena tinggal berapa hari Tinggal semangat Tinggal semangat Iya betul Tapi biasa kalau festival-festival begitu Itu yang saya malas kan Sorry Iya Aduh Mbak Mbak Yang saya malas kan itu Biasanya tenan-tenan yang menjual sesuatu yang sama Itu yang harusnya Bisa jadi bahan evaluasi teman-teman di Ngatotopodoka Sorry nih kalau Tenan satu sudah jual boxobaker Tenan satunya jual juga Tenan satunya jual juga Jadi kayak tidak bervariasi jualannya Apakah ini juga seperti itu lagi Sorry nih Sebenarnya konsepnya kita buat berbeda Kemarin kita Ada katanya berbeda 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 daripada Yang kita sudah 8 kali bikin ini Oh iya begitu ya Jadi konsepnya begini Kemarin kita buat layoutnya Untuk tenda-tenda UMKM ini Pertama itu dari Penjual-penjual bakso Gorengan itu satu Oh oke Kayak kita buat seperti itu Terus untuk sayur-sayur Itu satu juga Satu apa namanya Satu deretan Oh iya Jadi tidak terpisah-pisah Jadi kalau orang yang mau cari gorengan Disitu semua Bakso-baksonya disitu Miminya disitu semua Terus di tempat yang satu Maksudnya di deretan yang lain Itu Makanannya Ada makanan Misalnya Kaledo Utadada disitu semua Oh oke Jadi konsepnya kami seperti itu Cuman Yang masuk ini kan kebanyakan Yang Apa namanya Itu tadi Makanan-makanan Kayak Somai Tepoci Iya Itu banyak yang masuk Nah kita tidak mungkin tolak Nah kami Karena UMA juga kan Iya Nah Terus Persoalan rejeki kan Buat kita yang atur Betul Jadi kami tetap membuka peluang Silahkan siapa yang mau masuk Kita Walaupun itu sama Tidak mungkin kita tolak kan Betul Persoalan rejeki itu Urusan Berbeda lagi Bukan kita yang atur Iya Tapi kalau bicara soal Kan setiap festival itu Sorry Bini ya Setiap festival itu kan Pasti menyajikan jajaran makanan Iya Kalau kita bicara soal Kampung Baru Fair Yang bagus sekali ini Iya Masya Allah Penegangannya Ada Makanan tradisional yang namanya Mandura Iya Jadi kalau disitu kan Utadada kan sore nih Kalau Utadada bisa kita dapat Padang JC juga ada Ada tidak makanan yang Khusus Pak Lupi yang Maksudnya terkenal sekali Di Pak Lupi Dan itu Menjadi andalanya Pak Lupi Itu sudah Utadada tadi Mohon maaf ini Utadada ini Bukan mengklaim bahwa Kepengen Pak Lupi Awal Utadada itu bereda di Kota Palu Dari Pak Lupi awalnya Oh iya Ini Ini Datanya valid ini Iya Itu makanan khasnya orang Pak Lupi Utadada itu loh Rasanya itu berbeda Rasanya itu berbeda Dengan tempat-tempat lain Oh iya Ada perbedaannya Ada Oke Pembuatannya juga itu Kalau di Pak Lupi Biasa sampai 4-5 jam bro Oh Kita jadi penasaran maksudnya Kita kan juga suka Coba Utadada di Berbagai macam Kelurahan dan Beberapa Macam Kabupaten Jadi kita mau coba ini, betul tidak beda Utadara Palupi dan Utadara di tempat-tempat lain Palupi itu dikenali Utadara-nya untuk makanan khasnya Hmm, iya, 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 iya Oke, oke, kita mau coba ini Tapi kalau misalnya pesan kepada teman-teman semua yang ada di warga Kota Palu Atau di luar Kota Palu, bahkan si Donggala yang mau datang ke festival Ngata atau Podoka ini Apa pesannya? Silahkan Mengajak, mengajak silahkan Pesan kami, mari kita sama-sama sukseskan kegiatan ini Karena ini adalah mengangkat budaya kita Kearifan lokal kita Dan jangan biarkan ini punah Tergerus oleh zaman Ini yang kita jaga terus Spiritnya adalah kita bersama-sama melindungi semua yang ada di lingkungan kita Oh, oke, keren, keren, keren Jadi, takutlah nanti, silahkan Mau ditambahkan mungkin? Cukup dari saya Oh, iya Karena dari tadi saya terusin punya waktu Sekarang beliau yang closing seremoni Jadi, untuk teman-teman kasih ingat lagi Jangan lupa datang di festival Ngata atau Podoka Betul, tanggal 26 sampai 28 Oktober 28 Oktober, oke Pas-pas hari Sumpah Pemuda Keren, keren, keren Terus, akan banyak nanti penampilan-penampilan artis Iya Jadi, dijamin akan berbeda dari festival-festival sebelumnya Sebelumnya Yang ada di keluruan pelurahan Iya Tapi, tidak Belum tentu bisa sebaik Kampung Baru Fair, ya kan? Betul Betul Kita bisa mengklaim ini Karena belum jadi acaranya Iya kan? Maksudnya, ketika nanti sudah jadi baru Boleh mengklaim Bawa Ngata atau Podoka Lebih baik daripada Kampung Baru Fair Kita kan sudah pernah ini Iya, 8 kali lagi 8 kali bro 8 kali bro 8 kali Terbang Terbang bersama Ab kelu κ Teh separates juni Eh eh Enak Ternyek Dini lepas terus Satu utaranya Shai juni dia sudah dapat endorse remove dari calik-calik Dan dia tidak ngomong ke saya Ini ini Ada tarik holo salmya Ada pawai dokkard Ada ateong kuran Nosa tutungуйh Ada pasar gue dan herkaili Pasar muram Pameran UMKM Maka negara kesuntutanda adanan ketup aan Diskusi publik música khalilis campur saring dan jalan santai wah, keren semoga sukses kelihatannya karena kami pasti akan menghadiri meskipun kami tidak diundang harus diundang secara langsung dimana kita yang bilang korka kebicaraan saya benar saya benar, itu undangan beredar besok undangan tertulis terus, itu player-playernya nanti, di backdrop itu ada logo-logo yang sudah berkontribusi berkontribusi termasuk Sarabat Channel makanya nanti saya kirimkan ke saya logonya Sarabat nanti sudah saya kirim ke Kanunung tadi kanunung nomor 2 oh 7 terima kasih silahkan sudah mampir ke Sarabat Channel sekaligus mematahkan argumentasi dari teman-teman bahwa Sarabat Channel ini hanya mengundang politis-politis sebenarnya tidak kita mengundang bebas-bebas saja dan saya sudah janjian dengan Tua Kak Azwar dari waktu itu kita ketemu di wali kota dalam rangka saya jalan-jalan 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 terkunjung jalan-jalan kebetulan Tua Kak Azwar juga begitu jalan-jalan maaf ya, ada tujuan kita beliau datang ketemu Ibu Wawali saya ketemu Pak Wawali pada saat itu ada diskusi sedikit tentang kemajuan Kota Palu kita terbuka sih untuk itu terima kasih karena sudah mau hadir Pak Ketua Akarantaruna saya sebagai ketua Akarantaran Kecamatan, mengaprecias waaayy amin 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 coba coba terima kasih semoga acaranya sukses Semoga acaranya sukses dan lancar dan mudah-mudahan tidak hujan Biasanya hujan itu yang bikin ini ya Biasanya hujan ini tapi mudah-mudahan tidak hujan lah karena lagi musim kemarau juga tuh Saya kira kemarau cuma di ini cuma di musim tapi di dompet juga ternyata kemarau juga Jadi kita doakan segera berakhir kemarau ini ya Terima kasih juga sekali lagi untuk kedai Kedai Styrkel Ngomonginlah bersama Styrkel Sampai ketemu di episode selanjutnya tetap di Sarab channel Sarab dulu dong